Intro SR 32 tahun warga desa Mampang, kecamatan Kota Pinang, Labuhan Selatan, Sumatera Utara Tega menodai anaknya Ros 13 tahun selama 3 tahun terakhir Aksi bejatnya baru terungkap ketika korban bercerita dengan temannya Dan temannya menceritakan kepada orang tuanya Melalui orang tua teman korban yang melapor ke pihak pemerintah desalah Dalam hal ini personil Babin Kamtip Mas, pelaku langsung dapat diamankan ke Polres Labuhan Batu Ke Polres Labuhan Batu, AKBP Denny Kurniawan menjelaskan Perbuatan bejat pelaku bermula saat korban masih berusia 5 tahun Dan sejak korban beranjak usia 10 tahun Perbuatan bejat ini kembali dilakukan pelaku terhadap korban Dengan 1 kali dalam sebulan selama kurun waktu 3 tahun terakhir Saat istrinya sedang bekerja Jadi pada saat anaknya berusia 5 tahun Anaknya ini dibawa oleh yang bersakutan ke kebun Begitu yang bersakutan kembali pada saat korban berusia 5 tahun Istrinya melihat ada noda bercak darah di kemaluannya Dan korban merasa kesakitan pada saat itu Istrinya sempat bertanya Ini kenapa? Namun Tersangka memberikan alasan Alibi bahwa Kemaluannya terkena ranting kayu sehingga berdarah Dan pada saat itu istrinya percaya Nah Itu pada saat korban berusia 5 tahun Kemudian kejadian ini diulang 5 tahun berikutnya Ketika korban berusia 10 tahun Nah ketika korban berusia 10 tahun Dimana Tersangka dengan istrinya Ini sama-sama bekerja Ya Istrinya bekerja dari pagi sampai dengan zuhur Tersangka bekerja dari zuhur sampai malam hari Nah pada saat istrinya sedang bekerja Maka posisi tersangka di rumah itu hanya ada Tersangka korban dengan anak yang nomor 2 Jadi tersangka ini adalah nomor anak pertama Nah pada saat Istrinya ini pergi Kemudian anaknya yang nomor 2 ini mungkin sedang bermain Maka kesempatan itu digunakan oleh tersangka untuk menyetubuhi anaknya Sementara pelaku SR merasa menyesal dan mengatakan dirinya melakukan perbuatan beja tersebut Usai melihat video porno Dan untuk memperlancar aksinya Pelaku memberikan hadiah handphone kepada korban Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak Dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samunggal Tampu Bolon melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati